Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara sengketa Pilpres 2024. Rangkaian sidang sudah dimulai sejak 27 Maret lalu, yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan, hingga penyerahan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan, termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Kemarin tim hukum Anies Baswedan Muhammad Iskandar menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyerahkan 35 bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Amin meyakini bahwa semua bukti yang disampaikan selama sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK sudah lengkap. Menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Sama konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah, sehingga bisa dikabulkan pormonan dari 01. Senada dengan itu, Kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut, ada lima kategori pelanggaran pemilu yang harus disimak oleh Majelis Hakim Konstitusi. Mulai dari pelanggaran etika, nepotisme yang ditunjukkan Presiden, penyalahgunaan wewenang, hingga penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Lima pelanggaran inilah yang menjadikan Pilpres 2024 harus diulang. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, itu tidak menghasilkan output yang sah, yang legitimate, yang valid. Karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami, penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencoblos pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, dan pemilu bisa diulang, dan ada jurisprudensi. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menyebut, gugatan dan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud soal dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang MK. Tak hanya itu, tim hukum Prabowo Gibran menilai selama persidangan, tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Kesimpulan ini kami urangkan yang jelasnya, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi, sekitarnya tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu, sebenarnya kalau kecurangan ini, ranahnya ini ranah bawah selu. Bawah selu yang harus memberikan perkara kalau ada kecurangan. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amikus kuriae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam suratnya, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Amikus kuriae adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan memberikan pendapat hukum di pengadilan. Pendapat ini tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti maupun sebagai saksi atau ahli, tapi bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tim Liputan, Kompas TV Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi MK akan memutus perkara sengketa Pilpres 2024. Kuasa hukum tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pun sudah memberikan kesimpulan persidangan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana kita membaca putusan MK nantinya dan apapun lah harapan dari pihak-pihak yang bersengketa? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Ketua Tim Hukum Timnas Anies Muhaymin, Ari Yusuf Amir, Wakil Kemandan Alfa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward, anggota Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud Lutfi Yazid, dan Komisioner KPU Republik Indonesia, Edam Holik. Salam pagi, Bapak Pak. Assalamualaikum. Salam pagi. Salam pagi. Selamat pagi. Ya, untuk semuanya saya ucapkan minal aizin, walfa aizin dulu nih. Mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana. Baik, saya ke Pak Ari dulu deh. Pak Ari, dalam penyerahan kesimpulan ke MK, ada 35 bukti tambahan yang Tim Hukum Amir sertakan. Apa saja kalau kita boleh tahu nih, Pak Ari? Ya, terima kasih Mas. Jadi, Alhamdulillah kami sudah menyampaikan kesimpulan yang semua dilengkapi dengan fakta-fakta dari persidangan. Jadi, semua yang terjadi di persidangan telah kami simpulkan analisa tata bukti, analisa terhadap saksi-saksi yang hadir, maupun terhadap ahli-ahli yang sempat didengar keterangannya. Bahkan para menteri pun, para menteri pun di sana dalam memberikan keterangan, kami sudah memberikan analisa juga. Jadi, banyak sekali statement-statement menteri yang tidak didukung oleh fakta, kami jelaskan fakta-faktanya di sana. Nah, kaitan dengan bukti-bukti tambahan, memang kemarin Majelis Hakim Yang Mulia memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk boleh menambahkan bukti. Ternyata, selama persidangan ini, luar biasa tanggapan masyarakat, mungkin bantuan juga dari kawan-kawan media, sehingga kami mendapat kiriman bukti-bukti baru yang luar biasa signifikannya. Kami sudah memiliki ratusan bukti sebelumnya, tapi begitu proses persidangan berjalan, datanglah bukti-bukti baru ini, dan oleh karena diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, ya kami sampaikan bukti-bukti itu. Misalnya, antara lain tentang fakta-fakta keterlibatan kepala desa. Selama ini, banyak masyarakat yang menyimpan video-video keterlibatan kepala desa, tapi tidak berani mengungkapkan. Setelah menonton persidangan, muncullah itu, lalu mereka mengirimkan kepada kita. Lalu, keterlibatan aparat misalnya, pembagian bansos yang begitu masifnya untuk pemenangan Pak Selom tertentu. Itu juga bukti-bukti yang kami tambahkan, Mas. Baik. Ini bukti-bukti tambahan yang diajukan susulan pada saat kesimpulan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah tidak terlambat bukti-bukti itu disampaikan, Pak Ari? Tidak, karena memang diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim. Sebetulnya, beberapa hal tersebut sudah kami sampaikan, bukti-bukti tersebut. Tapi ini tambahan. Jadi tambahan yang ditemuatkan. Bukti-bukti tadi sudah ada sebelumnya, tapi ini tambahan sehingga menjadi Hakim masih punya waktu untuk menilai dan mengecek lagi bukti-bukti tersebut. Baik. Saya ke Pak Lutfi, saya sebelum ke Bung Fris, karena saya tanya dulu nih, dari pemohon dulu nih ya. Dalam kesimpulan yang diserahkan MK, apa saja poin yang sebenarnya disematkan dalam kesimpulan yang sudah diserahkan kemarin? Kalau saya simak kemarin dari Pak Ataudu Mulia Lubis, ini sebenarnya yang sudah dijalankan di persidangan memang tetap konsisten begitu ya, dari TPN Genjar Mahut untuk disertakan juga dalam kesimpulan. Sepertinya begitu. Atau ada tambahan lain? Ya. Kita memang, apa namanya, diberikan waktu untuk menyampaikan kesimpulan oleh Majelis Hakim. Dan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti tambahan. Ada 41 bukti tambahan yang kita sampaikan di sana. dan tentu saja seluruh proses persidangan, fakta-fakta persidangan, apa yang disampaikan oleh ahli dan saksi, semuanya kita, apa namanya, kita berikan tanggapan di dalam kesimpulan kami. Dan yang kami tentu saja, kami berharap ya bahwasannya dengan kesimpulannya yang kami sampaikan dan juga dengan, apa namanya, bukti tambahan, itu benar-benar menjadi pertimbangan Hakim. Karena dengan diberinya kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kesimpulan serta bukti tambahan itu, sebetulnya Hakim ingin mendapatkan keyakinan. Ingin mendapatkan keyakinan bahwa apa yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim itu tidak keliru. Karena jangan lupa, Mas, bahwa di dalam putusan MK itu ada irah-irah yang bunyinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada kata ketuhanan. Jadi pertanggung jawabannya bukan hanya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, tetapi kepada Tuhan. Makanya dibilang putusan Tuhan. Putusan Tuhan. Dan ini masalah yang serius. Karena, apa namanya, bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat juga. Karena itu, maka, apa yang diharapkan itu, di dalam prinsip pemilu itu kan keadilan. Pasal 22 itu keadilan. Di Undang-Undang Pemilu juga, yang diharapkan pemilu itu sesuai dengan prinsip justice, prinsip keadilan. Bahkan di dalam agama itu juga ada. Fa'idah hakam tum bainan nas antahku mobil adal. Jadi tugas Hakim itu berat sekali, Mas. Jadi dia harus menghukum dengan adil. Bukan menghukum dengan kepastian hukum saja, tapi menghukum dengan adil. Di Undang-Undang Dasar 45 jelas pesannya seperti itu. Jadi gak main-main ini. Tergantung sekarang, para hakim itu ingin meninggalkan legasi apa. Apakah para hakim itu ingin mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi atau tidak. Ini kesempatan emas betul bagi para hakim Majelis Konstitusi itu. Dan saya yakin, mereka akan mempertimbangkan hal ini. Mereka ingin dikenang sebagai apa nanti. Oke. Di tengah proses yang sedang berjalan di MK, kemarin sudah menyerahkan berkas kesimpulan, begitu Pak Luti. Ini Ketua Umum PD Perjuangan, Bu Megawati Sukarno Putri, menyerahkan juga surat kepada MK, tertulis tangan. Yang isinya juga dia sebagai warga negara Indonesia, mengajukan sebagai amikus kuriae, atau sahabat pengadilan. Dan kata-katanya, cukup, pesannya juga cukup dalam, tidak boleh hakim ini mengetuk palu, palunya itu palu godam, kalau bisa palu emas. Apakah makna ini juga selaras dengan kesimpulan yang disampaikan kemarin? Iya, jelas ya. Ibu Megawati ini saya kira satu-satunya. Sekarang tokoh atau pimpinan partai politik, yang concern betul dengan tegaknya rule of law, yang concern betul bahwa MK ini menjadi the guardian of constitution dan Pancasila. Jadi tulisan beliau juga di harian nasional, itu saya kira luar biasa ya. Dan kemudian beliau menyampaikan amikus kuriae ini, juga merupakan harapan beliau, selaku seorang negarawan atau negarawati ya. Dan saya kira itu pesan yang sangat penting, bukan hanya bagi mahkamah konstitusi, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Jadi luar biasa, respect saya kepada Ibu Megawati. Oke, saya juga minta respons dari Bung Fritz nih, dari TKN Prabowo Gibran. Tim hukum Prabowo Gibran menyebut, selama persidangan, tudingan kecurangan pemilu itu tidak terbukti. Saya mengutip itu dari Prof. Yusril. Nah, dari sisi mana Anda melihat hal itu, Bung Fritz? Iya, Mas. Kalau kita bisa melihat ya, dari permohonan saat pasron 1 dan pasron 3, kalau kita mengerucutkannya ke dalam 5 bagian, maka kita akan dapat bisa mengambil 5 bagian penting dari kedua permohonan tersebut. Bagian pertama yaitu terkait dengan putusan MK90, yaitu terkait dengan bagaimana pencalonan Mas Gibran, misalnya. Itu dari bantah, dari segi ahli hukum takat negara, yang mengatakan terkait bagaimana putusan mahkamah harus dilakukan. Kontes kedua yang menjadi pokok pertualangan adalah soal Bansos. Di mana soal Bansos, empat menteri sudah menjelaskan bagaimana proses persetujuan serta penyalurannya. Kontes ketiga adalah soal si Reka. Ahli KPU sudah mengatakan, dan bahkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga bertanya dalam proses persidangan, kenapa kita memperdebatkan sesuatu yang tidak dipergunakan. Yang kontes keempat adalah bagaimana soal penyalahgunaan jabatan PJ. Dari persidangan, kita bisa melihat bagaimana daerah-daerah yang PJ-nya paling banyak, misalnya seperti Aceh, Paslon II kalah di Aceh, misalnya. Tapi kalau kita melihat ke daerah-daerah yang tidak ada PJ-nya, misalnya kayak Bali, misalnya, Paslon II, apakah itu di mana ada korelasinya? Dan yang ketiga, dan yang kelima, misalnya terkait bagaimana ketidaknetralan penyelenggaraan. Penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi bahkan memanggil ketua dan anggota DKPP untuk bisa memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Itu lima konteks utama yang diajukan oleh Paslon I dan Paslon III. Meskipun kemudian ada persoalan terkait dengan mekanisme di dalam pemungutan suara yang diadakan oleh para saksi, tapi kalau kita bisa melihat, kan dasarnya adalah siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Dan dari proses persidangan, kita bisa melihat bagaimana lima topik utama tadi itu dapat dibantah oleh para saksi-saksi yang ada. Bahkan, ada beberapa ahli dari Paslon I dan juga Paslon III yang secara tidak langsung juga mendukung bagaimana proses keterpilihan daripada Paslon II. Oke. Lalu, jika kemarin sudah ada ahli dan juga saksi yang diajukan oleh masing-masing, yang akan termasuk dari pihak terkait ya, dari Prabowo Gibran begitu. Jika Anda melihat dari ahli yang dihadirkan, saksi yang dihadirkan, termasuk yang dihadirkan juga oleh MK ya, dari empat menteri ini, Anda melihat semua ini sudah bisa mematahkan apa yang ditudingkan kepada Prabowo Gibran? Kalau kita kan bisa melihat, kalau kita kembali kepada original konsep kenapa Mahkamah Konstitusi itu ada, itu kan terkait dengan bagaimana sengketa penghitungan suara, bagaimana sengketa hasil. Tapi kan kemudian Paslon I dan Paslon III tidak fokus kepada sengketa hasilnya. Tidak dapat menyebutkan angka berapa yang sebenarnya yang diinginkan. Berapa angka seandainya Paslon I dan Paslon III menginginkan agar SKKPU 360 dibatalkan. Paslon I dan Paslon III tidak mampu untuk menyampaikan berapa sebenarnya perolah suara yang diinginkan. Yang kedua, kalau kita bisa mengacu kepada saksi dan bukti yang sudah disampaikan oleh Paslon I, II, dan III dalam proses persidangan, kami dapat mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah punya cukup bukti untuk membatalkan, untuk menolak, untuk menyatakan bahwa permohonan Paslon I dan Paslon III tidak beralasan secara hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti untuk dapat menyetujui apa yang diinginkan oleh Paslon I dan Paslon III. Jadi, Bang, secara permohonan apa yang diinginkan juga tidak merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi karena Paslon I dan Paslon III meminta pendiskualifikasikan, bahkan meminta pemungkutan suara ulang dan sedangkan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi adalah untuk menetapkan bagaimana perolahan suara yang benar. Jadi, ada dua hal yang tidak sinkron dari apa yang diinginkan dan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Baik. Saya akan ke pihak termohon dalam hal ini KPU RI ini, Bung Idam. Dalam penyerahan kesimpulan ke MK, sepertinya ada bukti tambahan juga ya yang dibawa oleh KPU. Salah satunya itu formulir kejadian khusus. Ini kalau masyarakat awam sepertinya belum paham betul gitu. Apa sebenarnya formulir kejadian khusus itu? Bisa Anda jelaskan, Bung Idam? Ya, sesuai dengan permintaan Majelis Hakim yang mulia, Mahkamah Konstitusi bahwa KPU harus menyerahkan formulir model D catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi, paslon, peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Kemarin sudah kami serahkan seluruhnya se-Indonesia. Jadi, formulir tersebut memuat dua kategori klasifikasi. Yang pertama itu catatan kejadian khusus selama proses rekapitulasi. Yang kedua itu adalah keberatan dari para saksi, paslon, peserta pemilu presiden, wakil presiden. Yang diminta ini adalah catatan keberatan. Apakah selama proses rekapitulasi berjenjang ini, berapa banyak saksi, paslon, peserta pemilu presiden, wakil presiden itu menyampaikan keberatannya secara tertulis? Karena itu adalah dokumen otentik. Mulai dari rekapitulasi di tingkat BPK, KPK Kota, KP Provinsi, sampai dengan KPU Republik Indonesia. Dan kemarin sudah kami serahkan dan kami sangat yakin keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 ini tidak dibatalkan. Oke. Lalu kedudukan dan kekuatan hukumnya sebenarnya untuk formulir kejadian khusus ini seperti apa, Bung Idam? Formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi ini adalah rekaman. Rekaman otentik terhadap proses rekapitulasi yang berlangsung yang diikuti oleh para saksi dan bawah slu. Dan kalau sekiranya dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut tidak ada catatan atau tidak ada keberatan, berarti proses itu dianggap lancar. Oke. Dan hal ini kemarin rekapitulasinya dan buktinya sudah kami sampaikan ke Majelis Hakim. Baik. Saya kembali ke Pak Lutfi ini. Dalam kesimpulan tim hukum menyebut ada lima pelanggaran begitu. Pak Lutfi, ada pelanggaran etika, nepotisme yang ditujukan kepada Presiden. Termasuk penyelahgunaan Wemenang hingga penyelahgunaan aplikasi apa namanya, IT, KPU. Nah, menurut Anda semua ini terbukti di pengadilan? Kemarin sudah banyak saksi juga dan ahli yang dihadirkan? Iya, jelas. Kami yakin ya bahwasannya apa yang terjadi di dalam persidangan, proses persidangan terbukti. Dan di sana juga jelas bahwasannya KPU ya dan Bawaslu itu ya mohon maaf ya, bukan mohon maaf ya, memble menurut saya. Karena misalnya ya, tadi walaupun Bok Frits bilang putusan MK itu tidak bermasalah, tetapi putusan MK nomor 90 itu tidak bermasalah. Tapi itu sebetulnya bukan self-excuting. artinya KPU itu harus merubah dulu peraturannya terkait umur dari, apa namanya, dari Gibran itu. Dan itu, apa namanya, tidak bisa dibantah oleh mereka. Begitu juga dengan Bawaslu. Kan selalu ini persoalannya adalah di Bawaslu. Padahal Bawaslu-nya tidak aktif. Sementara ya di dalam Undang-Undang Pemilu, Pasal 454, Bawaslu itu harus aktif. Artinya dia harus melekat. Bawaslu itu makanya disebut dia pengawas. Badan pengawas. Jadi kalau pengawas itu artinya harus aktif. Bukan badan penerima laporan. Nah ini semuanya, di dalam persidangan mereka nggak bisa membantah argumen-argumentasi kita. Soal nepotisme juga tentu saja. Soal cawe-cawe dari Presiden RI. Itu dalam bantuan Bansos, pendistripsi Bansos misalnya. Itu kan semuanya tidak bisa dibantah. Di dalam persidangan itu semuanya terbukti. Kita yakin. Karena itu maka kami percaya bahwasannya Hakim MK itu tidak akan hanya berhenti di dalam angka-angka. Tetapi Majelis Hakim MK itu juga akan bersifat progresif, kualitatif, dan akan membuat kejutan menurut saya di dalam putusannya nanti. Tapi bagaimana dengan sejumlah menteri yang diundang kemarin, itu mengatakan bahwa Bansos yang salah satunya yang diprotes oleh pemohon, baik dari kubu Anda maupun dari kubu 01. Bagaimana dengan penjelasan menteri-menteri bahwa ini Bansos ini disalurkan, yang disalurkan oleh Presiden, bukan menggunakan anggaran kementerian sosial. Pada saat itu kan dijelaskan seperti itu. Tapi ada juga anggaran dari Presiden karena Kementerian Sosial tidak lagi menangani bantuan sosial langsung secara langsung terutama untuk beras misalnya dan juga uang tunai. Ini langsung di-take over oleh Presiden karena memang Kementerian Sosialnya tidak mau menangani itu. Bagaimana Anda meresponsasi? Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Lethvi. Saya akan tanyakan ini setelah jeda di Sampai Indonesia Pagi. Hal yang paling dipertentangkan pada saat sidang sengketa hasil Pilpres kemarin yang sedang berjalan dan akan diputus oleh Hakim Konstitusi pada Senin nanti 22 April adalah salah satunya soal bantuan sosial yang digulirkan pada saat sebelum beberapa saat sebelum pencobosan pemilu Presiden. Tadi saya tanyakan Pak Lethvi, pada saat MK memanggil para menteri, ini sepertinya soal bantuan sosial ini juga tidak menjelaskan betul bagaimana penyeluruhan bantuan sosial ini salah begitu seperti yang dinilai oleh para pemohon. Nah yang paling tampak ketika Menteri Sosial, Menteri Risma hari ini menjelaskan bahwa itu tidak ditangani lagi oleh Kementerian Sosial sehingga di-take over oleh Presiden. Nah ini agak lucu juga ketika ada persinggungan itu, ada permasalahan soal itu, ternyata memang Kementerian Sosial tidak menangani. Nah itu bukti-bukti atau pernyataan-pernyataan yang akan dijadikan alat bukti oleh persidangan, terutama oleh Hakim Konstitusi. Bagaimana melihat ini? Ya kita mengharapkan sebetulnya para menteri itu bisa menjelaskan lebih gamblang, lebih transparan dan lebih menohok. Tetapi kan lebih banyak normatif. Sebetulnya dari awal kita sudah berharap bahwa para menteri itu tidak normatif. Dan kalau bung ingat bahwa ada salah satu majelis Hakim, kalau tidak salah Prof. Arief yang menitakan apakah ada pesan-pesan khusus dari Pak Jokowi. Prof. Arief menanyakan itu. Nah saya melihat memang ada yang terhambat dari yang disampaikan para menteri itu. Karena bagaimanapun, para menteri ini kan menurut undang-undang adalah bawahan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan Hakim itu, pertanyaan-pertanyaan Hakim kepada para menteri, empat menteri itu dan juga di KPP, saya kira majelis Hakim itu bisa menangkap dan bisa mempertimbangkan apa sebetulnya yang terjadi terkait dengan bantuan Bansos itu. Saya kira ada pesan-pesan di balik itu yang saya kira majelis Hakim sudah menangkap. Tapi apakah nanti Hakim Konstitusi akan lebih jauh mencari tahu di luar persidangan juga kita tunggu ini karena masih ada rapat perusahaan Hakim yang sedang berlangsung saja. Justru itu. Kita berharap Hakim kita ini progresif, Hakim kita ini substantif. Ada melakukan judicial aktivism yang itu yang dari dulu sudah kita perdebatkan. Dan saya kira Hakim kita akan berani. Tergantung nanti ingin meninggalkan legasi apa nanti para Hakim itu. Pak Ari, ini saya juga bertanya hal yang sama. Kalau kemarin melihat pernyataan atau kesaksian empat menteri di hadapan Hakim Konstitusi, Anda melihat sudah semuanya diungkapkan atau ada yang disembunyikan? Iya, menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi ya. Jadi kita melihatnya bahwa memang saat ini Hakim sudah menunjukkan tentang bagaimana mereka sangat progresif terhadap persidangan ini. Dan mereka membahas hal-hal yang sangat substansi. Jadi sudah bicara tentang kualitas. Kualitas tentang pemilu ini. Jadi kalau tadi Mas Fridt katakan tentang masalah hasil segala macam, nampaknya dalam proses persidangan nggak dibahas itu sama Hakim. Malah beliau meminta hal-hal yang sangat substantif. Misalnya memanggil para menteri, meminta KPU melengkapin segala hal-hal yang kaitan dengan laporan kecurangan, dan yang lain-lain. Di situ menunjukkan bahwa sikap Hakim ini sudah menunjukkan bahwa mereka fokus kepada hal yang lebih prinsipil dari permasalahan ini. Nah, kaitan dengan para menteri, kita melihat sekali bahwa kalau ditanyakan misalnya, Menteri itu kemarin kan sebetulnya awalnya kami yang mengusulkan. Diikuti oleh kawan-kawan dari pengohon dua. Lalu Hakim memutuskan bahwa mereka yang memanggil. Nah, itulah terjadi komunikasi satu arah di sana. Seandainya kita diberikan kesempatan, maka kita akan pasti melanyakan hal-hal yang lebih detail dan lebih tegas. Contohnya misalnya gini ya, Menteri Menko Perekonomian, dia menjelaskan El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia. Diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam. Disampaikan oleh Pak Erlangga. Tapi, sebetulnya kalau kita mau lihat fakta, pertama, penurunan produksi beras nasional di tahun 2023 itu insignifikan. Atau hanya 0,44 juta per ton. Dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakangnya. Lalu yang kedua, pemerintah sudah menginpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024. Atau jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah. Lalu, produksi beras di Vietnam tetap stabil dan justru cenderung meningkat pada tahun 2023. Sedangkan harga gabah di Thailand meningkat karena mata uangnya menguat. Bukan karena El Nino. Jadi, kesimpulannya, fakta bahwa harga beras tetap roket di tengah impor yang begitu besar menunjukkan penyalahgunaan stok beras. Bukan untuk stabilisasi harga. Operasi berasa dan lain-lain itu bukan. Tapi untuk bansos dan kepentingan politik. Nah, sebetulnya kalau kita diberikan kesempatan itu kan kita bisa menggali lebih dalam. Lalu, misalnya dengan Menteri Sosial. Kalau kami menangkap bahwa Ibu Risma sudah menjelaskan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menjelaskan. Menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan. Contohnya, dia mengatakan seperti ini. Bahwa dia tidak dilibatkan dalam persoal bansos. Ini kan pertanyaan besar. Sebagai seorang Menteri Sosial, kok dia tidak dilibatkan bagian-pembagian bansos. Lalu dia mengatakan, saya kalau dalam membagi bansos, transfer. Tidak membagian langsung. Tidak bagi beras, tidak bagi uang. Ini juga dia sudah menjelaskan bahwa yang dibagi langsung itu, lalu dengan beras, dengan uang tunai itu, juga tidak ada dalam programnya dia. Artinya itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, mungkin ada kesopanan sebagai orang Timur tidak mau secara gamblang menjelaskan bahwa ini salah. Tapi dari kalimat dia seperti itu, dia menunjukkan bahwa apa yang dilakukan kemarin, itu salah sebetulnya. Nah, ini sebetulnya yang harusnya kalau kita diberikan kesempatan, kita bisa lebih menggali lebih dalam. Nah, dalam proses persidangan ini, ada fakta yang tak terbantahkan. Dan ini sangat menguatkan tentang bagaimana keterlibatan. Jadi tadi kalau Mas Frid katakan tidak terbukti, kami justru sangat terbalik. Semua terbukti. Misalnya keterlibatan penjelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Itu fakta yang tidak terbantahkan bagaimana mereka tidak netral dalam proses ini. Dalam persidangan itu sudah kita sampaikan fakta-fakta dan buktinya. Dan itu digali secara serius oleh para hakim. Lalu fakta tentang nepotisme lembaga kepresidenan. Itu juga terjadi dalam proses persidangan. Bagaimana proses pembagian bansos, bagaimana proses tentang misalnya pejabat kepala daerah. Tadi Mas Frid juga agak kurang tepat mengatakan tentang Aceh dan Bali. Bali itu juga PJ, Mas. PJ itu, Bali itu. PJ buat untuk gubernur, Bang. Tapi tidak buat untuk bupati. Ya, itu juga begitu. Di Aceh juga begitu. Artinya, sekarang Aceh, PJ-nya itu langsung diganti. Gara-gara kalah tadi kan, langsung diganti Aceh itu. Nah, ini hal-hal yang menunjukkan bahwa proses kecurangan itu telah terjadi. Dan itu betul-betul meyakinkan Majelis Hakim. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Budpi tadi, kami meyakinkan juga bahwa dalam putusan nanti, insya Allah, hakim akan menunjukkan sikapnya yang sangat progressive. Seperti itu, Mas. Pak Ari, ini saya juga tertarik dengan pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Prof. Iza Mahendra, yang mengembalikan kembali permasalahan ini kepada masalah angka, masalah penghitungan suara, masalah hasil begitu. Sedangkan Anda kan sedang awal, tim Anda di Anies Muhaimin, ini masalah kecurangan, pelanggaran pemilu ini bukan hanya soal angka, tapi ya proses-proses dibalik itu semua. Hingga menghasilkan angka itu. Nah, bagaimana melihat atau merespons pernyataan Prof. Yusril yang mengatakan bahwa tidak ada data pembanding yang bisa disuguhkan oleh para pemohon dalam hal ini dari 01 dan 03 begitu, terutama soal hasil pilpres. Bagaimana? Ya, memang dari awal cara pandangnya berbeda. Kami tidak mempersoalkan tentang hasil, karena kalau kita ibaratkan ini sipek bola gajah, apapun hasilnya memang sudah salah dari awalnya. Persoalannya itu. Jadi, yang kita permasalahkan itu tentang kualitas pemilunya. Bagaimana proses pemilu ini dilakukan dengan cara yang tidak benar. Sehingga apapun hasilnya, tidak bisa kita bahas. Kita bahas jadi prosesnya. Dan itu disepakatin oleh Majelis Hakim dalam proses persidangan. Coba kita lihat. Apakah pernah Majelis Hakim menanyakan tentang angka-angka? Tidak pernah. Malah dia menggali lebih dalam. Lalu apa kaitannya hasil dengan memanggil para menteri? Tidak ada. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari pihak apa namanya terkait ini lawyer-lawyernya itu sesuatu hal yang sudah tertinggal. Ini kita sudah bicara ke depan. Sudah bicara hal yang lebih kualitatif. Bukan lagi kuantitatif. Oke. Ya, Bung Fritz. Anda bagaimana merespons ini? Bahwa Hakim Konstitusi yang saya ikuti juga memang demikian. Tidak pernah menyinggung soal angka, hasil begitu. Bagaimana melihat ini? Karena pertama-tama, Bang. Kalau kita melihat kepada hak, kalau kita dalam konteksnya Hakim ya, itu kan pertanyaan yang sudah berapa kali diajukan oleh Hakim kepada Paslon 1 dan Paslon 3. Dan jelas kalau kita membaca permohonan yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3, tidak ada di dalam permohonan tersebut yang menyatakan berapa jumlah suara yang diinginkan. Atau berapa jumlah suara yang diharapkan. Sepanjang yang saya baca ya, Bang Ari ya. Betul. Tapi Hakimnya nggak pernah nanya. Tidak ada di dalam permohonan. Iya betul. Tapi Hakim nggak pernah nanya. Ya Hakim kan akan bertanya apa yang di dalam dimohonkan. Jadi, untuk apa Hakim bertanya karena di dalam permohonan sendiri tidak ada. Tapi begini, tapi tidak membahas itu. Sebentar. Karena menurut kami itu nggak penting. Yang saya itu bisa, sudah bisa dilihat dari bentuk permohonan itu. Dan yang kedua, memang enak kasih komentar apabila sudah selesai para ahli atau para menteri yang berbicara. Karena sebenarnya masing-masing pihak kan memiliki kesempatan untuk mengajukan 19 orang. Baik ahli ataupun saksi gitu. Dan seandainya misalnya paslon 1 dan paslon 3 misalnya mau mempergunakan cara pandang. Ini kan hal yang kalau saya bisa melihat apa yang mau disampaikan oleh para menteri kemarin, itu kan bukan sesuatu hal yang baru. Itu merupakan sesuatu yang merupakan dokumen publik yang bisa diakses pada saat proses misalnya tanggal 16 Agustus pada saat pembacaan nota anggaran. Ada juga dalam rapat-rapat di Komisi 8. Itu bukan dokumen yang baru, tapi itu merupakan dokumen yang sudah dapat kita terima. Harusnya paslon 1 dan paslon 3 sudah bisa menyiapkan ahli yang dapat ahli ahli pangan, ahli kemudian ahli untuk secara soal cuaca untuk dapat bisa mempertimbangkan apa yang bakal akan disampaikan oleh para menteri ke depan. itu sebelumnya. Jadi, kalau misalnya, kalau kita bisa melihat, kalau kami melihat apa yang diinginkan oleh paslon 1 dan paslon 3, itu sudah terjawab oleh para, apa yang disampaikan oleh para menteri-menteri yang terpanggil. Bahkan, semua pertanyaan, kalau saya melihatnya, apa yang diinginkan oleh paslon 1 dan paslon 3, pertanyaan-pertanyaan tersebut tertanyakan melalui meja hakim. Dan itu sudah dapat dijawab oleh para hakim, maaf, dijawab oleh para menteri dalam proses persidangan kemarin. Jadi, cuma, cuman, 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 sekarang kan persoalannya bahwa paslon 1 dan paslon 3 merasa semuanya itu ada di Ibu Risma. Padahal, kalau kita mengacu kepada konteks ada pelindungan sosial, adanya, adanya, adanya konteks Bansos, kenapa Bansos tersebut tidak dapat melakukan secara, secara barang, tetapi harus melalui tunai, itu sudah dapat dijelaskan oleh Ibu Risma di dalam proses. Jadi, kalau kita bisa melihatkan kemarin apa dasarnya kemudian dibagi-bagikan bahwa itu merupakan dana operasional yang dimiliki oleh Presiden, itu kan juga merupakan bagian daripada posol untuk Bansos. Yang kemudian kita melihat bagaimana bagaimana proses itu didiskusikan, kapan, kenapa, bagaimana caranya, itu adalah sesuatu yang sudah didiskusikan juga oleh partai-partai politik. Jadi, kami melihat semua pertanyaan yang diinginkan oleh pasul 1 dan 3 di dalam proses Teked Bansos, itu sudah ditanyakan oleh hakim dalam proses persidangan kemarin. Oke, artinya sudah on the track begitu menurut Anda dan juga tidak ada yang disembunyikan lagi sama dari para saksi yang dihadirkan dari para menteri. Bagaimana? Karena melihat karena kan semuanya tidak melalui Ibu Risma kan kemarin tidak dapat dijelaskan ada namanya jaminan sosial, adanya jaminan kesehatan, adanya sebuah subsidi, itu kan semua dijelaskan dan tidak semuanya itu dalam kewenangan kementerian sosial. Jadi, Ibu Risma hanya bisa dapat menjelaskan apa yang merupakan kewenangan dari kementerian sosial. Kembali ke masalah angka-angka yang tidak disinggung oleh hakim konstitusi tadi, saya juga menyimakkan itu, memang tidak ada angka-angka sekali yang didiskusikan ataupun yang ditanyakan oleh hakim. Beda paradigma, Bung Idam dulu, Bung Idam kan kalau sengketa pilpres, sengketa pemilu dalam pemilu-pemilu sebelumnya selalu yang disengketakan hasilnya, angkanya. Nah, kemarin angka-angka ini tidak disinggung oleh hakim konstitusi dan KPU juga tidak, karena tidak disinggung oleh hakim ataupun ahli yang dihadirkan juga tidak menyinggung hal itu, ahli dan saksi, ini juga tidak muncul. Bagaimana Anda melihat hal itu, Bung Idam? Ya, kami berkeyakinan kenapa majlis hakim itu tidak menyinggung pada persoalan perselisihan hasil ya. Bisa jadi memang majlis hakim yang mulia ini meyakini bahwa proses penetak, proses pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara itu sudah sesuai dengan undang-undang pemilu. Itu keyakinan kami. Sehingga dalam perundangan itu tidak pernah dipermasalahkan, apalagi memang dalam permohonan, dua permohonan, itu tidak menyinggung secara mendasar tentang perselisihan hasil pemilu. Dan kami meyakini bahwa proses pemilu ini sudah berjalan dengan baik. Dan kalau seandainya ada dugaan-dugaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi yang sifatnya TSM, dugaan pelanggaran pidana, dugaan daran etik, dan sebagainya, itu sistem keadilan pemilu sudah mengatur itu dengan jelas. Ya, sistem keadilan pemilu sudah mengatur dengan jelas karena itu tidak disinggung di sidang begitu katanya Bu Lutfi, karena sudah on the track. Jadi menurut saya kita memang beda dari awal, beda paradigma. Majelis hakim ini mencari kebenaran kualitatif juga. Coba kita ingat ketika Profesor Yang Mulia Profesor Saldi menyatakan dalam pemilu 2019 posisi calon Wakil Presiden waktu itu Pak Ma'ruf Amin itu sebagai salah satu komisioner komisaris di BUMN. Pertanyaannya Profesor Saldi cuma singkat, itu kuantitatif atau kualitatif? Dijawab oleh KPU itu kualitatif. Nah, artinya yang dicari itu bukan hanya angka-angka tapi keadilan substantif yang sebenarnya. Nah, ini penting jangan sampai nanti masyarakat rakyat ini nanti mempunyai kesadaran baru dan mencari keadilannya sendiri dengan caranya sendiri sehingga pemerintahan nanti tidak ada public trust tidak ada kepercayaan penuh tidak legitimate ini persoalan yang serius mas. Oke, sehingga angka-angka itu tidak muncul karena memang beda kanal gitu ya pasti beda pemikiran bukan beda kanal kalau MK hanya mempersoalkan angka lalu ini cukup di pengadilan negeri saja pengadilan yang kira-kira begitu lah perumpamaan. Kalau MK akhirnya memutus ya ini kita tidak tahu ya para hakim konstitusi yang sedang melakukan rapat perusuratan hakim sedang merumuskan apakah ini dikabulkan atau ditolak nanti permohonan yang diajukan oleh para pemohonan tapi kalau memang ini dikabulkan jadi sejarah juga tidak mempermasalahkan hasil pilpresnya angka-angkanya dikesampingkan tapi apa namanya permohonannya dikabulkan. Terakhir saya ke masing-masing ransumber dari Pak Ari juga untuk bobot kesimpulan yang sudah disampaikan berarti Anda yakin bobotnya ini sudah bisa meyakinkan hakim ya untuk memutus yang seadil-adil jadi dalam kesimpulan kami kami juga menyampaikan tentang membahas tentang keterangan menteri jadi keterangan menteri A lalu kami jelaskan ini faktanya lalu kesimpulannya apa karena kami tidak diberikan kesempatan pada waktu itu bertanya langsung tapi dalam kesimpulan kami bahas lengkap tentang keterangan menteri tersebut sehingga kita melihat bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan kewenangan tersebut benar telah terjadi kecurangan tersebut ini fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa ada nepotisme dalam hal itu bahwa mulai dari pencalonannya calon wakil presiden Gibran bermasalah dan itu juga diakui dalam persidangan dikaji lebih dalam itu sudah benar juga bahwa ada statement yang mengatakan tentang orga omnes misalnya dari kawan-kawan yang lain bahwa ini harus langsung dijalankan faktanya tidak begitu faktanya pihak KPU masih tetap melaksanakan dengan proses administrasi walaupun terlambat proses administrasinya gitu itu sudah kita upaikan lebih detail sehingga kita sangat meyakini hanya akan dua putusannya insyaallah hakim hanya akan memilih dua putusan memenuhi semua permohonan kita atau sebagian permohonan kita seperti itu mas terima kasih baik Bung Fritz kalau Anda melihat apa yang harus dipertimbangkan para hakim yang mulia hakim dalam memutus sekitar filpres kali ini Bung Fritz ya kalau kita mengajuk kepada PMK 4 tahun 2023 akan ada tiga jenis putusan yang akan dihasilkan oleh MK pertama menyatakan permohonan tidak dapat diterima yang kedua menolak permohonan dan yang ketiga adalah mengabulkan permohonan membatalkan surat KPU dan menyatakan perolehan suara yang benar dan sepertinya itu tidak akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi kami percaya diri betul bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang diajukan oleh permohonan 1 dan permohonan 2 di dalam perkara ini karena ini bukan hanya sekedar soal kalau tadi misalnya Bang Lutfi dan Bang Ari mengatakan bahwa ini terkait dengan kualitatif terhadap tentu saja terkait dengan kualitatif tentu saja dibutuhkan berapa jumlah suara yang diinginkan dan itu tidak tersampaikan kalaupun ini juga menunjukkan bahwa kualitatif itu harus dapat dibuktikan akan tetapi apa yang dibuktikan itu dapat dibantahkan bahwa itu tidak merupakan bukan saja bukan merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi tapi itu tidak tidak terjadi dalam proses sebagaimana yang didalirkan oleh Pasron 1 dan juga Pasron 3 Baik kalau tadi dari para pemain saya harus tanya juga wasitnya yang juga masih berurusan dengan MK yang digugat juga dari termohon dari KPU Bung Idam kalau Anda melihat apa yang harus dipertimbangkan Hakim dalam memutus sengketa Pilpres terutama kali ini ada banyak ada banyak fakta yang menarik yang terungkap dalam persidangan dan kami menyimpulkan bahwa persidangan itu telah mengungkap bahwa lembaga-lembaga yang diberikan keunangan atributif oleh Undang-Undang Pemilu untuk menegakkan keadilan pemilu itu telah berfungsi dengan baik ya telah berfungsi dengan baik sehingga kami meyakini Majlis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan nanti itu dalam kerangka ketentuan norma yang terdapat di dalam pasal 473 ayat 3 dan pasal 475 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang dimana berkaitan dengan PHPU Pilpres ini berkenaan dengan hasil pemilu yang selama ini dalam persidangan itu sedikit sekali dibahas dan memang dalam permohonan pun tidak diungkapkan secara jelas berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu oleh karena itu kami sangat yakin bahwa keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 itu tidak dibatalkan dan tetap berlaku baik saat ini 8 hakim konstitusi sedang menalahah semua hasil ataupun fakta-fakta yang tersaji dalam persidangan dalam rapat penusyaratan hakim tujuannya tidak lain untuk mencari atau berikhtiar menggali keadilan yang substantif dan tentu saja untuk demokrasi kita yang lebih baik ya terakhir Pak H. Lutfi untuk untuk Anda harapan yang Anda apa namanya yang Anda pupuk begitu untuk sidang kali ini terutama dari pertimbangan terakhir Pak H. Lutfi itu tanggal 22 itu hari bumi hari bumi kalau saya boleh mengutip Immanuel Kant dia bilang jika keadilan binasa kehidupan manusia di bumi telah kehilangan maknanya jadi itu ada tanggal-tanggal yang bagus itu tanggal 21 April hari Kartini dan tanggal 22 adalah hari bumi jadi salah satu hakim MK-nya itu adalah wanita sehingga kita ingin agar menjadi pejuang sebagaimana Kartini jadi menegakkan keadilan nah kalau kembali kepada petitum kita kan hanya petitum kita adalah membatalkan keputusan KPU 360 kemudian diskualifikasi dan kemudian PSU pemungutan suara ulang 01 antara 01 dan 03 saya kira majlis hakim itu akan memutuskan sesuai dengan yang kami harapkan karena kami yakin bahwasannya para majlis hakim itu adalah memenuhi syarat negarawan dan dia ingin dikenang namanya ingin harum namanya di masa yang akan datang dikenang sebagai penjaga undang-undang dasar 45 dan konstitusi dan konstitusi hari baik ya tanggal 22 hari baik jadi kita nantikan bersama apakah nanti hakim konstitusi juga yang sekarang sedang berikhtiar untuk menggali keadilan yang substantif bisa memutus sesuai dengan keinginan semua pihak jadi untuk demokrasi yang lebih baik kita gantungkan putusan hakim konstitusi nanti pada hari Senin 22 April 2024 terima kasih para nasional saya pagi hari ini ada ketua tim hukum timnas Anies Mohaimin Ari Yusuf Amir Wakil Komandan Alfa TKN Prabu Gibran Fritz Edward lalu anggota hukum TPN Ganjar Mahfud Lufi Yazid Pak Luthi dan juga komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu Assalamualaikum 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 sampai ketemu Bang